Rekan-rekan sekalian, saya pada siang hari ini ditemani oleh dari kiri saya Pak Santo, Direktur Asia Timur dan Pasifik. Di sebelah kanan saya yang sudah sangat dikenal, Bapak Yuda, Direktur Pelindungan WNI. Di sebelah kanan beliau, Pak... Siapa coba? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal, Kepala Pejabat PLT ya, PLT Direktur Dukungan Strategis Pimpinan. Ada juga Mbak Alisti yang sudah berjalan-jalan rupanya. Rekan-rekan sekalian, kita pada siang ini merasa penting untuk mengadakan satu press conference secara virtual, karena intinya adalah seperti yang telah diumumkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada hari tanggal 17 yang lalu, bahwa terhitung besok, tepatnya 00.00 Jumat Dinihari, akan diberlakukan ketentuan baru mengenai kebijakan pembatasan lalu lintas orang. Jadi, mohon maaf, yang saya ingin garis bawahi adalah pemerintah Indonesia terhitung mulai pukul 00.00 hari Jumat akan mengatur kembali, menangguhkan selama satu bulan ke depan kebijakan bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, dan bebas visa diplomatik dan dinas. Dengan demikian, bagi warga negara asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan visa, kegudutan besar kita di negara-negara setempat, dengan melengkapi berbagai dokumen yang diharuskan dilengkapi, termasuk diantaranya dokumen kesehatan. Satu hal lagi yang juga disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, yang kita juga mencatat adanya penerimaan yang sedikit berbeda di publik, termasuk juga dengan narasi-narasi dalam media sosial, yang mengundang banyak pertanyaan di masyarakat, adalah terkait himbawan pemerintah kepada warga negara Indonesia yang sedang berpergian, dan sifatnya adalah mereka yang sebagai travelers atau melakukan kunjungan ke luar negeri, kita himbaw untuk mempercepat kepulangannya ke tanah air. Mengapa kita memberikan himbawan? Karena rekan-rekan sama-sama mengikuti bahwa dalam beberapa hari terakhir, dan juga terus ke depannya, banyak negara yang menerapkan lockdown, dengan demikian kita khawatir, masyarakat kita di luar negeri yang sedang melakukan kunjungan perjalanan, sebagai wisatawan, dan kunjungan singkat sebagai bisnis mungkin, mereka akan terhambat proses pulangnya kembali ke tanah air. Untuk itulah pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, menghimbau kepada masyarakat kita untuk mempercepat kepulangan mereka ke tanah air. Jadi di luar itu, bagi masyarakat kita yang berstatus sebagai diaspora, apakah sebagai buruh migran di luar negeri, mereka yang berprofesi sebagai mahasiswa, pelajar, dan lain-lain, saran kita adalah tetap mengindahkan peraturan pemerintah setempat, dengan demikian tidak ada keperluan untuk memaksakan diri kembali ke tanah air, terkecuali ada kondisi-kondisi tertentu, berdasarkan pertimbangan pribadi atau keluarga yang mengendaki mereka kembali ke tanah air. Tapi mohon digarisbawahi kembali, himbauan ini ditujukan khususnya kepada warga negara kita yang melakukan traveling atau sebagai traveler ke beberapa negara pada saat sekarang. Sementara dari saya, itu sebagai pembuka, saya persilahkan kalau di antara teman-teman ada yang akan menambahkan. Langsung ke pertanyaan ya, saya disini sudah menerima 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya. Pertanyaan dari Priza de Jakarta Post. Wajahnya lain ya. Natalia ini. Pertanyaan dari Priza de Jakarta Post, terkait lockdown di Australia dan New Zealand, bagaimana langkah antisipasi pemerintah untuk menjamin perlindungan dan kebutuhan WNI bisa terpunuhi selama lockdown. Memang itulah sebabnya, kalau kita mengikuti New Zealand sudah diperlakukan, sudah diperlakukan ya, Australia akan perbesok ya kalau tidak salah ya. Jadi dengan demikian, memang ada potensi WNI kita di luar negeri yang mengalami lockdown. Kalau mereka yang berpergian, ada baiknya mencoba mengurusnya melalui travel agent yang digunakan. Dengan demikian, mereka bisa difasilitasi kepulangannya. KBRI atau konsulat jeneral kita di Australia tentunya juga bisa memberikan penginformasian atau bantuan fasilitasi. Namun, saran kami akan lebih baik lagi bila mereka secara cepat mencoba mengatur kepulangannya dengan melalui agen perjalanan yang mereka manfaatkan atau digunakan. Sebelum saya menjawab lebih lanjut lagi, saya ingin sedikit tambahkan ya, hal-hal apa yang sudah pernah disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri yang masih juga mengundang pertanyaan. Pertama, perubahan status selama sebulan ke depan, penangguhan bebas visa, menyebabkan negara-negara, masyarakat asing yang akan berkunjungan Indonesia harus mengajukan visa. Di luar itu, penetapan yang lalu terkait warga negara Tiongkok, Korea Selatan di dua wilayah, dan juga tambahan yang juga disampaikan Ibu Melu adalah mereka yang berpergian dari negara, sebagai berikut, saya ulangi lagi, takut ada salah pemahaman di antara teman-teman. Negara-negara tersebut adalah Iran, Italia, Fatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Jadi untuk mereka yang pendatang atau travelers, yang dalam waktu 14 hari, terakhir berkunjung ke negara-negara tersebut, tidak diizinkan masuk atau transit ke Indonesia. Para pendatang juga diwajibkan mengisi apa yang disebutkan kartu health alert card, atau kartu kewaspadaan kesehatan. Jadi jika dalam saat mereka ketibaan di bandara, dan pejabat kesehatan kita mengikuti dari perjalanan mereka telah berkunjung ke salah satu dari 8 negara atau 10 negara tadi, maka mereka bisa dikembalikan ke negaranya. Dan bagi WNI, segaris bawah lagi, prosedur bagi WNI yang berkunjung ke negara tersebut, mereka akan menghadapi pemeriksaan tambahan. Dengan demikian, apabila dalam proses pemeriksaan, pihak kesehatan akan melakukan observasi di tempat-tempat yang difasilitasi pemerintah untuk jangka waktu 14 hari. Namun apabila tidak ditemukan gejala awal terjangkit COVID-19, maka warga negara kita tersebut disarankan atau dianjurkan dengan sangat untuk melakukan karantina secara mandiri. Ini saya ulangi lagi, atau kemlu ulangi lagi, karena banyak pertanyaan berkisar di hal-hal tadi, dan mudah-mudahan melalui penjelasan ini tidak ada kesalahpahaman di masyarakat, dan juga kesalahpahaman dalam mengkuot informasi. Pertanyaan dari Jakarta Post saya kembali, kasus 8 WNI positif di India, update-nya sejauh ini seperti apa? Apakah mereka imported case di Indonesia, atau memang diaspor Indonesia di India? Sejauh informasi awal, tampaknya ini adalah imported case, kami tidak tahu, karena tidak ada informasi lebih lanjut, dari mana mereka mendapatkannya. namun informasi lebih lanjut mungkin akan bisa diperoleh melalui Kementerian Kesehatan. dari Republika Saudara Ferji. Rizal bisa jawabnya? Bisa. Kebarin Ibu Melu menerima telepon dari Melu Jafat Zarif. Mungkin saya teruskan ke Mas Rizal ya, yang kemarin mendampingi Ibu Menteri Luar Negeri. Silahkan Mbak Rizal. Terima kasih Pak Faiza. Terkait dengan komunikasi telepon yang dilakukan Ibu Menteri Luar Negeri dengan Melu Iran, Jafat Zarif, hanya satu hal yang kemarin sebetulnya dibahas, tentu terkait dengan perkembangan COVID-19. Pertama, Ibu Melu tekankan simpati dan kondolensis bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia kepada rakyat Iran terkait dengan meningkatnya jumlah yang terinfeksi COVID-19 di Iran, termasuk jumlah korban meninggal dunia. Yang kedua yang juga dibahas oleh Ibu Menteri Luar Negeri dengan Melu Jafat adalah kedua Menteri Luar Negeri melihat fenomena perkembangan COVID-19 yang saat ini terjadi di garis bawahi pentingnya kerjasama internasional untuk menangani masalah COVID-19 ini. Karena fenomena yang saat ini terjadi adalah seluruh negara tentu berupaya melindungi negaranya masing-masing, tetapi aspek kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini tentu harus terus didorong karena fenomena COVID-19 adalah fenomena global yang tidak bisa diselesaikan satu negara dengan negara lainnya tanpa berkoordinasi dan berkolaborasi. Ini sebetulnya yang dibahas oleh Ibu Menteri dengan Melu Jafat. Terima kasih Pak Rizal. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya mungkin saya masuk ke pertanyaan Saudari Dante, Lina Aidi. Terkait 13 WNI kita di Malaysia dan 10 WNI kita di India, saya minta Pak Yuda ya untuk menjelaskan perkembangannya. Silahkan Pak Yuda. Terima kasih Pak Jube. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari perwakilan kita, yang ada di KBRI Kuala Lumpur dan juga yang ada di KRI kita yang ada di Tawau dan juga KJRI kita yang ada di Kota Kinabalu. Sebagai yang diketahui pada awal, Kementerian Kesehatan Malaysia menyebutkan ada 3 WNI yang terjangkit. Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari perwakilan kita yang ada di Tawau dan KK, ada 10 yang terjangkit. Kami masih melakukan pengecekan apakah 3 orang yang disampaikan sebelumnya dengan 10 orang ini adalah orang yang sama. Nah, terkait juga dengan apakah ke-10 itu terkait dengan kegiatan yang ada di Masjid Sri Petaling. Kami masih mendalami lebih lanjut, KJRI kita yang ada di KK dan juga di Tawau sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat. Lalu terkait dengan 10 WNI yang menjalankan tes COVID-19 di India. Tadi mungkin sudah dijawab oleh Bapak Jubir. Terima kasih Pak Yuda. Saya masuk ke pertanyaan Soradhani dari Kompaskom ya. Pertanyaannya kenapa secara efektif dilaksanakan pada 20 Maret? Ini penetapan tanggal ini juga sudah melakukan satu proses yang cukup panjang. Karena sebelum kita menetapkan pengaturan baru untuk izin kembali datang bagi orang asing ke tanah air, tentunya kita harus memastikan kesiapan perwakilan kita di luar negeri dulu. Karena sistem yang sudah berlaku saat sekarang adalah fasilitas bebas visa kunjungan untuk kembali ke sistem lama yang menggunakan proses pemasangan stiker di paspor dan lain-lain. Perlu ada satu kepastian bahwa perwakilan kita siap di berbagai mancanegara. Di samping itu tentunya secara internal sebelum ditetapkan satu kebijakan, Menteri Luar Negeri sudah juga harus mendapatkan kesamaan support dan pemahaman dari berbagai kementerian dan lembaga. Jadi ini adalah satu keputusan yang bersifat lintas kementerian dan lembaga. Dengan demikian, dari sisi tupoksinya lah, maka Melu menyampaikan. Dan tanggal 20 tersebut lebih dalam konteks memastikan kesiapan infrastruktur di perwakilan dan juga kortesi yang dilakukan oleh Ken Lu untuk mengkomunikasikan ke kepala-kepala perwakilan negara terkait di Jakarta dan juga melalui kerutan besar kita di setiap negara dikomunikasikan langkah yang akan diambil oleh pemerintah tersebut. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Dhani mengenai spekulasi bahwa pemerintah akan melakukan lockdown dengan meminta seluruh WNI pulang dan melarang WNA masuk Indonesia selama satu bulan. Saya rasa ini satu spekulasi yang sangat tidak bisa dibenarkan karena apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan meminta seluruh WNI yang berpergian. Saya ulangi lagi, mereka yang berpergian bukan mereka yang menjadi diaspora, yang menetap di satu negara tapi mereka yang berpergian, travelers, untuk menyegarakan kepulangannya karena kalau tidak mereka sangat berpotensi akan mengalami stranded atau tertahan kepulangannya karena banyak negara yang secara mandiri menerapkan lockdown. Jadi bisa dibayangkan mereka yang sedang berpergian, sedang berlibur kemudian mereka tidak bisa kembali ke tanah air. Kita tidak juga melarang WNA masuk ke Indonesia, saya garis bawahi tidak melarang WNA masuk ke Indonesia namun mekanisme izin atau visa untuk mereka datang ke tanah air itu yang kita berikan semacam penyesuaian dengan demikian harus melalui satu proses pengajuan visa kembali. Itu yang saat ini dilakukan dan per Jumat besok tanggal 20.00 akan diberlakukan. Ada pertanyaan dari Pak Marcel, Medcom ID, terkait evakuasi ABK, Grand Princess yang mengenai India saya rasa juga sama ya, saya minta mungkin Pak Yuda untuk memberikan jawaban. Silahkan Pak Yuda. Terima kasih Bapak, terkait dengan pertanyaan Mbak Riva, terkait dengan update 13 WNI positif korona tadi kami sudah jawab, terkait dengan pertanyaan lanjutan mengenai jumlah WNI peserta tablik 696, kabarnya ada yang pulang ke Indonesia dan apakah pemerintah sudah melacak kepulangannya. Jadi ketika kami di Kementerian Orang Negeri mendapatkan informasi mengenai kegiatan jamaah tablik yang ada di Masjid Sripitalik, kami segera berkoordinasi dengan KBR kita yang ada di Kuala Lumpur ada dua hal yang kita lakukan, pertama untuk masalah pendataan kami sudah berhubung dengan markas besar jamaah tablik yang ada di Kebonjuruk untuk mendapatkan data-data mereka yang datang ke kegiatan tablik akbar yang ada di Masjid Sripitalik dan kemudian KBR Kuala Lumpur juga sudah menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk meminta data-data tersebut. Saat ini sedang berproses dan kita harapkan data tersebut bisa kita dapatkan segera tapi memang sebagaimana diketahui kegiatan tablik akbar ini memang kegiatan yang sifatnya mandiri jadi tidak diorganisir secara tersentralistik di Masjid yang ada di Kebonjuruk jadi masing-masing berangkat menuju ke Malaysia tapi kita akan terus bekerjasama dengan otoritas tempat yang ada di Malaysia untuk pendataan warga negara kita. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan adalah kami juga sudah menyampaikan nomor telepon dan himbawan kepada para peserta tablik akbar tersebut agar menghubungi kami melalui nomor telepon tersebut dan juga menghubungi hotline KBR Kuala Lumpur. Terkait dengan evakuasi Grand Princess sebagaimana diketahui oleh teman-teman semua jadi pada saat proses evakuasi akan kita laksanakan pada saat awal kita sudah merancang proses evakuasi dengan fasilitasi charter flight yang disiapkan oleh perusahaan kapal dengan rute San Francisco, Biograd, New Delhi dan kemudian ke Batam. Nah sejak awal dari Indonesia kita sudah meminta kepada pihak prinsipal dan juga kepada otoritas Amerika untuk melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa warga kita, kru kapal yang bekerja di kapal GMPC tersebut itu dalam keadaan sehat dan bebas COVID-19. Namun sampai saat terakhir surat kesehatan tersebut tidak dapat diberikan sehingga proses pemberangkatan menjadi terhambat. Nah untuk itu kemudian KJRI San Francisco bekerjasama dengan KJRI kita yang ada di LA dan juga KBR kita yang ada di Washington DC segera berhubung dengan otoritas tempat dan juga pihak prinsipal untuk memastikan warga kru kapal kita mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya di atas kapal saat ini kapal dalam proses disinfektan jadi kita meminta agar kapal dilakukan proses disinfektan dan kemudian satu kru disiapkan satu kamar satu kru disiapkan satu kamar dan informasi yang kami terima permintaan tersebut sudah diberikan lalu juga kita meminta agar setiap kru kita yang ada di kapal tersebut tidak bekerja jadi ada tiga permintaan yang kita mintakan pertama adalah kapal dilakukan disinfektan satu kabin, satu kru dan kemudian mereka tidak bekerja permintaan itu sudah diberikan bahkan pihak manajemen kapal memberikan kabin penumpang yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas penumpang free wifi, internet, kabel tv dan juga kabel netflix untuk membuat nyaman mereka selama masa karantina jadi prosesnya dalam waktu sehari ke depan proses disinfektan insyaallah akan selesai dan kemudian akan ada proses karantina selama 14 hari di atas kapal setelah itu kita harapkan setelah proses karantina selesai dan mereka bisa pulang kembali ke Indonesia dan kita tentu akan terus monitor dan membantu memfasilitasi kepulauan mereka ke Indonesia demikian terima kasih ada pertanyaan dari Chris Mada dan Kompas mengenai asli pertemuan Duta Besar RI yang mohon maaf tawaran bantuan dari pihak Tiongkok saya minta Pak Santo untuk menjelaskan karena Pak Santo bagian dari tim yang mengurusi fasilitasi bantuan untuk penanganan COVID-19 baik, terima kasih Pak Jubir terima kasih Mas Chris atas pertanyaannya sebenarnya yang perlu kita sampaikan adalah tidak hanya Tiongkok tetapi banyak pihak yang telah menyampaikan kesediaan untuk memberikan bantuan kepada Indonesia baik itu pemerintah ataupun kelompok masyarakat ataupun pihak swasta dan pemerintah Indonesia sebenarnya menyampaikan apresiasi atas concern yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut dan juga keinginan untuk membantu masyarakat Indonesia nah terkait dengan hal tersebut segala sesuatu itu sedang dalam proses untuk kepersiapannya tentunya memerlukan koordinasi dengan kaya-kaya terkait di Indonesia koordinasinya terutama terkait dengan sebenarnya apa yang diperlukan oleh Indonesia needs assessment yang diperlukan oleh Indonesia dan juga kesanggupan ataupun kesediaan apa saja yang akan diberikan oleh pihak-pihak yang ingin menyumbang kepada Indonesia nah hal tersebut memerlukan koordinasi yang intensif baik di dalam negeri ataupun dengan pihak-pihak yang akan memberikan bantuan agar bantuan tersebut ketika nanti sampai ke Indonesia dapat diberikan sesuai dan dimanfaatkan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang di Indonesia baik terima kasih Pak Santo ada pertanyaan dari Mbak Natalia AFR mengenai duta besar kita di London yang sedang sakit saya garis bawahi dan duta besar kita di London Bapak Rizal Sukma memang sedang sakit namun sama sekali tidak terkait dengan COVID-19 beliau mengalami gangguan kesehatan dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit sama sekali tidak terkait dengan COVID-19 selanjutnya pertanyaan dari Saudari Yasinta Antara penanganan kesehatan bagi warga negara kita yang sakit di Malaysia dan India apakah ditanggung prioritas tempat atau membiayai kesehatan atau kita yang membiayai kesehatan mereka sejauh yang kami ketahui dibiayai atau pengelola penangannya oleh pemerintah setempat mengenai Singapura kebijakan ditetapkan itu sudah di-announce ke publik dengan demikian mereka yang sakit berbeda dengan di kedua negara mereka yang memang datang dan sakit maka harus menyelesaikan perawatan kesehatan mereka di sana terkecuali untuk yang terdahulu yang sifatnya sebagai permanent residence ada lagi dari dari Santi IDN Times sama pertanyaannya mengenai biaya perawatan WNI di luar negeri persis sama seperti yang saya sampaikan tadi untuk yang di Malaysia dan di India akan di cover oleh pemerintah setempat pertanyaan dari Ibu Santi juga mengenai perlindungan WNI yang bekerja di kapal pesiar ini memang satu fenomena baru yang kita lihat bahwa kapal-kapal pesiar kemudian menjadi tempat penularan penyakit atau COVID-19 dari beberapa kasus yang sudah terjadi kita sebenarnya dalam kondisi saat sekarang di mana kapal-kapal itu di posisi di perairan membangun kerjasama dengan pengelola kapal atau wisata tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan warga negara kita yang bekerja sebagai anak buah kapal perlindungan dalam artian kita bisa mengetahui identitas mereka dan bisa terus memastikan kondisi kesehatan mereka selagi bertugas di kapal tersebut sebagai anak buah kapal pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Geri Kumparan soal pembelian tes kit dari luar negeri untuk tes virus corona mungkin Pak Santo juga bisa menjelaskan ya silahkan Pak Santo terima kasih Pak Jubir terima kasih Mas Geri untuk pertanyaannya terkait dengan tersebut tentu sebelum kita bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah yang diperlukan adalah terkait dengan needs assessment dan needs assessment itu sekarang sedang dikembangkan yaitu apa saja yang diperlukan oleh Indonesia jumlahnya dan lain-lainnya dapat kami informasikan juga bahwa sebenarnya terkait dengan tes kit ini juga banyak yang sifatnya akan ada beberapa pihak yang menyampaikan kesedihan untuk menyumbangkan jadi tidak untuk menjualnya jadi oleh karena itu memang kita sedang melihat sekarang dan kita sedang berusaha untuk kompilasi berbagai tawaran ataupun kesedihan dari pihak-pihak asing untuk menyumbangkan tes kitnya pada saat yang bersamaan kita juga melakukan asesmen mengenai seberapa banyak sebenarnya yang diperlukan oleh Indonesia dan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang baik itu CAMCAS ataupun BNPB untuk kemudian kita bisa sampaikan kepada pihak asing dan kemudian segalanya dipenuhi ada pertanyaan dari Mas Ciko ya terkait lockdown di Australia mungkin sekaligus saya minta Pak Santo sebagai Direktur Asia Timur dan Pasifik untuk menjelaskan sejauh mana komunikasi yang ada memang yang ingin saya garisbawahi seperti halnya yang kita lakukan dengan beberapa negara sebelum kita mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan pemberian visa kita sudah memberikan in advance pemberitahuan mengenai akan diterapkannya kebijakan perubahan pemberian visa tersebut hal yang sama merupakan satu kelaziman dalam hubungan antar negara dan untuk konteks Australia kita mintakan Pak Santo untuk menjelaskan baik terima kasih Pak Jubira terima kasih ya Mas Ciko untuk pertanyaannya ini beberapa hal yang kami ingin sampaikan terkait dengan apakah ada komunikasi dengan Australia perihal lockdown mengingat banyaknya orang Indonesia ke Australia dan berapa banyak kota WNI di Australia mungkin jawabannya yang pertama adalah per akhir tahun lalu mungkin ya jumlah WNI di Australia itu sekitar 77.500 atau kalau disini angkanya sih 77.496 tapi saya kurang begitu paham apakah ini angka terakhir atau angka yang didapatkan beberapa bulan lalu sebagaimana ketahui disana juga akan banyak warga negara kita yang adalah mahasiswa dan coming in and out jadi memang merupakan suatu concern bagi kami tapi kami juga percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Australia itu dilakukan dengan penuh penuh responsibility dalam kaitan ini berbagai kebijakan yang akan diambil oleh Australia selalu dikomunikasikan kepada kita lebih awal dan oleh karena itu kita juga melalui aplikasi safe travel kita melalui berbagai macam modus baik itu melalui komunikasi yang dibangun oleh KBRI dan KJRI juga berusaha untuk menyampaikan informasi baik itu yang yang ada yang disampaikan oleh pemerintah Australia kepada kita ataupun oleh pemerintah Australia kepada masyarakat dan secara umum jadi harapannya adalah bahwa masyarakat kita di Indonesia itu sudah aware mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Australia terkait dengan upaya mereka untuk istilahnya flattening the curve terkait dengan penyebaran COVID-19 ini kemudian terkait dengan kemungkinan ada banyak yang disampaikan beberapa hari lalu dan baru akan ditelapkan tanggal 20 itu kan istilahnya memberikan waktu untuk untuk warga negara Australia juga jika ingin ingin berpulangan dan sebenarnya tidak ada permasalahan terkait dengan hal tersebut tetapi juga sebenarnya pemerintah Australia juga memberikan advice yang cukup banyak kepada masyarakatnya untuk segera pulang dari liburan mereka yang baik itu di Eropa atau di Indonesia jadi memang upaya yang dilakukan untuk supaya warga negara Australia ini tidak stranded di berbagai belahan dunia itu dilakukan tidak hanya dilakukan oleh negara-negara di mana mereka berada tetapi utamanya justru oleh pemerintah Australia itu sendiri dengan memberikan advice kepada warga negaranya yang sedang berusata di luar negeri untuk kemudian segera pulang ke Australia ada pertanyaan susulan dari Mbak Alinia ya mengenai WNI yang sudah disebutkan positif dari 10 WNI kita yang sudah disebutkan positif di India dan yang dua lagi kondisinya seperti apa dari informasi yang disampaikan Mas Yudha memang masih menunggu hasil tes ya nanti setelah ada hasil tes mudah-mudahan negatif namun dari 10 orang tersebut 8 sudah positif dan mudah-mudahan yang dua tidak menjadi positif ada pertanyaan tambahan dari Mbak Santi di ARR mengenai jumlah WNI kita yang bekerja di kapal mungkin Mas Yudha bisa memberikan keterangan silahkan Mas Yudha terima kasih Pak Jubir jadi terkait berapa jumlah WNI kita yang bekerja di kapal pesiar ini kami bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan telah memanggil asosiasi mini agency yang ada di Indonesia untuk segera melakukan pendataan berapa secara efektif pada saat ini berapa jumlah kru ABK WNI yang masih bekerja di kapal pesiar kami sedang menunggu datanya dapat juga kami sampaikan bahwa pola penempatan ABK kita ada yang menggunakan proses melalui manning agency tapi ada juga yang berangkat ke kapal pesiar secara mandiri nah ini yang mungkin membuat kita juga cukup sulit untuk mendapatkan data yang pasti mengenai berapa jumlah ABK WNI yang bekerja di kapal pesiar kami akan terus berusaha dan mencarikan data-data tersebut bekerjasama dengan asosiasi mini agency dan juga Kementerian Perhubungan baik ini ada pertanyaan dari Sindonews Saudara Victor negara mana saja yang sudah tawarkan bantuan beri test kit kepada RI saya garis bawahi lagi bahwa semua kebutuhan atas untuk bantuan penanganan COVID-19 harus berdasarkan need assessment yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan dan BB namun untuk persisnya terkait test kit mungkin Pak Santo ada yang bisa disampaikan kalau mengindikasikan negara mana saja sebenarnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya negara tetapi juga banyak pihak-pihak dari perusahaan juga yang menyampaikan komitmen mereka bukan komitmen, kesediaan mereka untuk mendonasikan, menyumbangkan test kit ada dari beberapa pihak sebagaimana sudah kita baca di media juga dari Singapura dan juga ada dari Tiongkok juga hal tersebut mungkin sebenarnya sudah banyak di media dan sebenarnya sumber-sumbernya juga sama juga apa istilahnya yang sebelumnya saya sampaikan tetapi yang saya ingin tekankan kembali adalah bahwa kesediaan untuk melakukan bantuan kepada Indonesia itu tidak hanya dari pemerintah asing pemerintah sahabat-sahabat kita tetapi juga dari pihak-pihak baik itu kelompok masyarakat ataupun dari pihak swasta baik terima kasih Pak Santo saya juga ingin garis bawahi tambahan sedikit mungkin ya bahwa hal kerjasama internasional ini adalah salah satu yang juga Indonesia sudah sampaikan dalam artian tidak hanya kita memperoleh bantuan dari negara-negara sahabat tapi bagaimana negara-negara dunia dapat membangun kerjasama untuk penanganan masalah COVID-19 ini Bapak Wakil Menteri Luar Negeri tanggal PP 16 ya pada tanggal 16 telah melakukan video conference dengan duta-duta besar negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta dan juga dengan pemimpin organisasi internasional yang berkedudukan di Jakarta sifat dari video conference tersebut adalah memberikan update atas masalah COVID-19 di Indonesia dan juga menegaskan kembali fasilitasi kekonsuleran apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada perwakilan negara asing di Jakarta namun satu hal yang penting yang juga digarisbawahi oleh Bapak Menteri Luar Negeri adalah bagaimana negara-negara di dunia bisa membangun kerjasama untuk mengatasi tantangan global ini dengan maraknya kasus-kasus COVID-19 jadi tawaran bantuan dan kesediaan negara-negara memberikan bantuan bagi negara yang terdampak itu adalah bentuk dari satu realisasi kerjasama internasional yang sedang dibangun ada pertanyaan dari Mbak Sela Medkom mengenai total WNI yang terjangkit COVID-19 dan sebarannya seperti apa mungkin Pak Yuda bisa menjelaskan terima kasih Pak Jubil terima kasih Mbak Sela untuk pertanyaannya dapat kami sampaikan hingga pada hari ini ada total 47 WNI kita yang di luar negeri yang positif terjangkit COVID-19 perlu kami catatkan bahwa 47 ini termasuk tadi yang kami hitung di Malaysia yang angkanya masih kita konfirmasi apakah itu ada double count atau tidak jadi total tercatat 47 kondisinya 37 masih dalam perawatan di rumah sakit dan 10 sudah dinyatakan sehat dan keluar rumah sakit sebarannya ada di Singapura 14 Jepang 9 yang ini semuanya berasal dari Diamond Princess Taiwan ada satu Australia satu Malaysia kita catat sebagai 13 nanti kami akan cross-nya kembali mengenai angka di sini berdasarkan informasi dari otoritas tempat di Malaysia lalu Arab Saudi satu Macau satu dan India ada pertanyaan dari Suri Suci Tempoko mengenai lockdown di Italia yang kita pemerintah garis bawahi adalah bagi warga negara kita di Itali ataupun di wilayah negara lain yang mereka adalah menetap di sana sebagai diaspora, sebagai mahasiswa intinya adalah mengindahkan apa yang menjadi arahan dari pemerintah setempat termasuk warga negara kita yang di Malaysia di mana kantung diaspora kita cukup besar kita selalu mengingatkan kepada mereka untuk mengindahkan apa yang menjadi ketetapan pemerintah dengan demikian insya Allah bisa melewati masa sulit ini dengan baik karena mereka tentunya mengikuti aturan yang diperlakukan oleh komunitas tempat sama halnya pesan yang sama disampaikan juga oleh kegutan besar kita bagi masyarakat kita yang bermukim di Italia rekan-rekan sekalian ini adalah kesempatan pertama kita melakukan acara press briefing secara virtual mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami dan teman-teman di Kemlu dapat diterima dengan jelas apabila masih ada kekurang jelasan silahkan ditanyakan kembali namun saya ulangi sekali lagi bahwa kita merasa penting atau urgensi melakukan press briefing pada hari ini karena terhitung kosong-kosong Jumat besok akan ada penyesuaian bagi izin untuk masuk ke tanah air untuk para warga negara asing saya garis bawahi tidak ada Indonesia menutup wilayah nasionalnya bagi orang asing namun untuk mereka yang akan datang ke Indonesia diperlakukan proses pengajuan visa kembali seperti sistem yang diperlakukan di masa lalu dengan demikian kebijakan bebas visa kunjungan visa kunjungan saat kedatangan dan bebas visa diplomatik ditangguhkan untuk satu bulan ke depan demikian juga halnya bagi warga negara kita yang dihimbau untuk kembali ke tanah air adalah mereka yang sedang melakukan perjalanan atau sebagai turis, sebagai pelancong dan melakukan bisnis jangka pendek mungkin di luar negeri kita himbau untuk kembali menghindari kesulitan mereka untuk kembali ke Indonesia tambahan kebijakan bagi delapan negara yang kita lihat sebagai epicentrum penelularan covid saat ini yaitu Iran, Italia, Fatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris menambahkan apa yang sebelumnya sudah ditetapkan terhadap Tiongkok dan Korea Selatan di dua tempat di Daegu dan profesi Yong Sangbukdo baik dengan demikian teman-teman terima kasih atas partisipasinya mungkin kedepannya mekanisme ini yang akan lebih kita dapat lakukan sementara kami di Kemlu juga semakin membatasi sesuai instruksi Presiden dan juga di implementasikan di level Kementerian Lalu Negeri lebih kurang hanya 40% dari SDM kita yang datang ke Kemlu dan kalau teman-teman lihat kita memiliki stiker ini warna hari ini warna apa? hijau, oranye warna oranye ini artinya untuk kita buta warna semua nih artinya untuk kita bisa masuk ke Kemlu untuk bekerja kita harus sudah dipastikan suhu badan kita masih normal untuk mereka yang normal dikasih stiker warna oranye dan bisa bekerja di Kemlu namun SDM kita yang bekerja di bawah 50% antara 40% rata-ratanya teman-teman sekalian terima kasih atas partisipasinya mudah-mudahan kita bisa terus menjalin komunikasi yang konstruktif demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam